Manusia pada umumnya mengerti banget kelemahannya, tidak mengerti tentang kekuatannya. Sehingga kalau ditanya, who is yourself? Itu sebenarnya pertanyaan tentang siapa kekuatan Anda, sebenarnya itu. Dan hampir semua orang tidak mengerti. Untuk itu, dibuat tools yang namanya Talents Mapping. Talents Mapping ini tools untuk menggali kekuatan kelemahan seseorang. Kenapa namanya Talents? Karena Talents adalah karakter kinerja yang mendasari potensi kita. Jadi, dengan tools ini kita bisa melihat karakter kinerja kita. Dan kita bisa lihat dengan karakter ini kira-kira potensi apa yang bisa didapati. Itu tentang Talents Mapping. Ya, kita kembali lagi di Galeri Sebastian. Hari ini saya kedatangan seorang tamu sangat spesial. Beliau orang yang, nanti kita akan gali di dalam. Beliau ini orang yang menemukan suatu metode yang sangat luar biasa dan sangat dibutuhkan oleh siapapun. Mulai dari anak kecil sampai ke orang yang sudah dewasa. Dan beliau ini adalah Abarama. Jadi, kita memanggilnya Abarama ya, Pak. Abarama. Apa kabar, Pak? Baik, Alhamdulillah. Senang sekali, Pak. Meluangkan waktu untuk bisa berbagi informasi, berbagi pengetahuan bersama kami di Galeri Sebastian. Ya, ini luar biasa. Dan apa namanya? Kelihatan Abah ini selalu enerjik dan bersemangat. Nah, hari ini kita akan membahas atau menggali lebih dalam tentang atau kita akan mengangkat tema tentang talents mapping. Saya tidak menggurahkan apa itu talents mapping. Biarkan ahli dan yang menemukan ini yang akan menjelaskan talents mapping ini. Dan saya pastikan bahwa obrolan kami hari ini itu akan sangat menarik. Sangat menginspirasi dan ini bisa sangat bermanfaat bagi semua orang tua, bagi perguruan tinggi, dan juga bagi dunia usaha ya. Nah, Abah. Sebelum saya ngoce lebih jauh, sebetulnya apa sih talents mapping ini? Jadi begini, sebenarnya talents mapping itu brand name ya. Jadi, saya lebih cenderung tidak bicara merk gitu, tapi bicara inti atau konsepnya. Jadi, talents mapping sebetulnya pemetaan bakat. Tapi jangan lupa, talentsnya ada S-nya ya. Talents mapping karena bakat itu banyak. Kenapa saya minta spesial ada S-nya? Karena di luar sono gitu ya, sejak tahun 2015 itu, banyak orang ngaku punya talents mapping, Pak. Tapi tidak ada S-nya. Oh, gitu. Jadi dia talent mapping gitu. Ya, di sini talents mapping. Konsepnya adalah seperti ini bagaimana kita menemukan potensi diri kita. Itu konsepnya. Bisa dengan assessment, bisa juga dengan wawancara, bisa dengan melakukan kegiatan, macam-macam caranya. Makanya namanya konsep, bukan assessment. Oh, gitu ya. Jadi, disebut sebagai konsep pemetaan bakat. Begitu. Jadi, ini pemetaan bakat ini, apa sih gunanya, Pak? Oke. Gini dulu deh. Kita ngomong bakat dulu ya. Ini ada masem-masem definisi bakat. Ada tahun 2013 ada penelitian di Eropa tentang talent itu apa sih. Ternyata ada 12 definisi dan 12 buku tentang talent yang beda-beda gitu. Nah, sekarang saya tanya lah sama-sama, Pak, Sebastian. Menurut Sebastian, talent itu sifat atau aktivitas? Wah, ini pertanyaan yang buat saya juga susah ini. Ya, sifat atau aktivitas. Karena itu dua-duanya bisa... Atau contoh lah, contoh talent. Ini bisa... Ini nih, bisa menyatu tuh antara sifat dan... Apa tadi? Aktivitas. Aktivitas. Makanya contoh aja dulu deh. Ya. Ada contoh nggak tentang apa itu bakat? Bakat. Contoh. Misalnya, bernyanyi. Bernyanyi, itu aktivitas. Aktivitas, ya. Oke. Makanya. Apa lagi? Apa? Berenang. Berenang itu aktivitas. Berenang itu aktivitas. Melukis. Melukis aktivitas. Aktivitas. Terus apa? Jadi, selamanya di dunia, menganggap itu bakat itu aktivitas. Tapi ternyata ada dua kelompok. Ada yang bakat itu sifat, ada yang bilang bakat itu aktivitas gitu. Nah, itu hasil temuan di Eropa ya. Jadi, begini nih. Sepertinya bakat itu bagi saya, sebenarnya kan potensi dunia sih. Betul nggak? Yang kalau dilatih akan menjadi kekuatan. Nah, pertanyaannya balik lagi nih. Potensi itu sifat apa aktivitas? Kalau gitu lagi. Potensi itu sifat atau aktivitas. Kalau dia masih menjadi potensi, itu masih sifat. Oke. Tapi kalau sudah menyata, dia menjadi aktivitas. Arti ekspresi dari potensi itu, jadi... Oke. Banyak orang mikir begitu, Pak. Oke. Ini pikiran yang standar nih ya, yang pasaran ya. Oke. Sekarang gini. potensi bisa dilatih nggak? Potensi bisa digali. Bisa dilatih nggak? Bisa dilatih. Mestinya. Bisa dilatih. Yang bisa dilatih sifat apa aktivitas? Aktivitas ya? Aktivitas. Jadi di dunia itu ada dua definisi potensi, Pak. Jadi tergantung. Kalau orang-orang psikologi bilang potensi adalah sifat. Karena emang sekolahnya kan sifat ya yang diomongin. Tapi orang manajemen yang menggunakannya, itu nggak pernah ngomong sifat. Aktivitasnya. Sama-sama potensi, Pak. Jadi kalau ini belum putus ya, belum selesai, makanya jadi masalah nih. Karena sekarang di wilayah human development, itu masih kacau antara sifat sama aktivitas. Contoh gini lah. Kan kita pernah denger yang namanya soft skill ya? Tahu kan, Pak, soft skill kan? Soft skill itu sifat sama aktivitas. Balik lagi. Wah, ini kita nanti pertanyaannya antara sifat dan aktivitas ya. Yaitu. Kayaknya Abah langsung menjelaskan deh ini. Salah semua nanti penjelasan kita ini. Kan kita pikir soft skill, ada yang bilang aktivitas, ada yang bilang sifat kan? Soft skill ya? Iya, betul. Pertanyaan berikutnya, bisa dilatih nggak soft skill? Iya. Kalau di sifat, berarti... Nggak bisa kan? Iya. Kalau di aktivitas, makanya bisa dilatih kan? Iya. Nah, itu terjadi kekasihannya juga. Kan di dunia banyak pelatihan soft skill nih. Iya, iya. Yang dilatih apa sih gitu? Aktivitas apa sifat? Memang itu yang terjadi. Nah, konsep telemapping itu membedakan itu. Jadi, telemapping kalau sifat itu bakat namanya. Kalau aktivitas namanya potensi kekuatan atau kekuatan. Oke, diulang mbak. Kalau sifat? Itu bakat. Atau bakat itu sifat. Bakat itu sifat. Atau sifat itu bakat. Kalau potensi kekuatan itu aktivitas. Oke, kalau potensi itu aktivitas. Iya. Yang bisa dilatih aktivitas. Yang aktivitas. Oke. Oke. Tapi yang perlu dikali ini bakat. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tapi tes-tes selama ini kebanyakan tes sifat. Tes sifat. Sudah ada. Nah, sekarang kita ngomong yang aktivitas. Jadi, kita ngomong yang di manajemen yang betul-betul ada aplikasinya. Di manajemen kan ada yang namanya job desk. Nah, job desk itu kalau dikumpulkan. Dikumpulkan gitu ya. Itu totalnya kira-kira 99, Pak. Semua job desk yang ada di dunia kalau dikumpulkan 99. 99. Ya, itu. Sebetulnya itu sifat namanya bakat itu sebenarnya sih. Misalnya apa job desknya. Mengontrol atau jualan atau menulis itu sebenarnya bakat sebenarnya. Yang kita kenal selama ini. Cuma kenapa tidak kena sebagai bakat? Karena nggak kelihatan gitu. Itunya apa namanya? Kemampuannya nggak kelihatan. Beda dengan yang tadi itu. Melukis, nyanyi, masak itu dari kecil udah kelihatan. Karena sumbernya bukan dari sifat, tapi sumbernya dari fisik. Sedangkan yang 99, sumbernya dari sifat. Gitu loh. Jadi butuh waktu buat melihat gitu. Jadi kalau kita motok kekuatan kita, ya lakukan aktivitas itu dan rasakan. Kalau dari sisi aktivitas. Atau kalau mau tahu sifatnya. Nah kebetulan ini tahun 2001, saya menemukan satu buku yang membahas tentang sifat yang terkait sama aktivitas produksi ini, Pak. Terus saya gabung menjadi tele mapping. Yang ini muncul dari temuan dari galap. Kalau yang 112, temuan dari saya gitu. Ada sifat, ada bakat. Kalau hobi? Hobi itu belum tentu bakat. Bisa jadi tergantung kalau hobi itu muncul dari, tergantung kerta tarikan lagi nih. Kayak misalnya anak saya ya. Anak saya itu hobinya main bola, Pak. Tapi kalau saya tanya, kamu kalau main bola, mau jadi karir kira-kira se-level mana nih? Kalau Eropa bisa nggak? Eropa nggak bisa, Pak. Oke lah. Indonesia bisa nggak? Nggak bisa. Jakarta bisa nggak? Susah juga. Itu namanya bukan bakat. Itu cuma hobi saja. Karena hobi yang ada-ada-ada unsur, hobi itu harus excellent, harus earn. Baru namanya kekuatan. Berarti sejak kecil kita udah rancu nih. Waktu kecil itu kan kita, kamu hobinya apa? Melukis. Hobinya apa? Bernyanyi. Bisa rancu. Karena itu bisa jadi muncul dari ekstremsik, dari luar. Jadi anak saya kenapa senang bola? Karena senang dilihat yang nonton. Bukan karena senang bolanya gitu. Jadi itu nggak boleh. Harus betul-betul dari dalam harusnya. Oke. Itu bisa dilatih. Nah ini apa namanya? Kembali lagi tadi. Talent mapping. Permataan bakat. Apa saja sih yang mau dipetakan? Gini, gini. Kalau kita mau ngebakat kan dari sisi telemapping adalah sifat produktif. Sifat produktif ya. Karena di antara sifat kita ada yang tidak produktif. Nah ini yang hanya yang produktif. Itu oleh Gallup ditemukan ada 34 sifat produktif. Kalau saya bilang itu karakter kinerja. Performance character. Nah tiap orang itu urutannya beda-beda tiap orang. Nggak ada yang sama satu pun juga. Walaupun kembar gitu. Nah urutan yang pertama itu merupakan dia banget. Itu adalah bakat dia itu. Oke. Gallup itu apa namanya menentukan 34 itu tadi apa namanya 34 ini? 34. Tema bakat namanya. Tema bakat 34. Setiap manusia itu. Ada. Ada. Tapi dalam susunan yang berbeda. Tapi semua jumlahnya sama? Sama. Sama 34. Nggak ada yang 30, 20 gitu. Nggak, pasti 34. 34. Nggak ada yang lebih juga? Nggak ada yang lebih. Sampai sekarang belum ada yang lebih. Oh belum ada yang lebih ya. Begitu. Nah bagaimana cara menggalinya itu? Kalau itu gini, kalau kita bisa memahami itu. Jadi kan ada bukunya Pak. Kalau kita bisa hafal istilah-istilahnya, maka kita bisa merasakan sih. Oh saya itu yang ini, saya ini, saya ini. Bisa merasakan gitu. Jadi intinya kita harus tahu dulu definisinya ya. Nah Beg, ini kan kita ngomongin sangat teoritis dan konseptual. Ngomong yang lebih konkret dan nyata itu gimana sih Beg? Maksudnya begini. Ini kan saya dari kampung. Dari kampung Beg. Sekolah, ya orang tua yang masukin. Sekolah di mana, kita nggak punya pilihan. SMA sudah mulai penjurusan. Jurusan itu juga nggak pakai pilih-pilih begini Beg. Nggak ada pemetaan bakat. Main masuk aja. Akhirnya banyak juga itu yang nggak selesai. Begitu kuliah, ini kan mulai penjurusan. Jurusan yang kita pilih belum tentu benar juga. Belum tentu cocok juga. Akhirnya kan nggak ada gunanya. Nah, ini Babe bisa cerita, ini gimana nih aplikatif supaya yang nonton ini atau yang dengar di rumah, oh ngerti, oh ini masih apa nih ceritanya, oh begini nih. Begitu, itu gimana? Saya sih kembalikan ke, ke apa namanya, ke Anda ya. Waktu tadi kan saya tanya, sukanya di mana gitu kan? Sukanya itu di atas orang, sejajar orang, sama mikir-mikir kiri gitu ya. Kira-kira bisa jadi arsitek nggak kira-kira? Jadi arsitek, rasanya enggak. Karena arsitek, arsitek kan kata kanan kan? Iya. Jadi kelihatan tuh, dengan jawaban tadi udah kelihatan, mesti kemana sekolahnya. Waktu itu kalau tahu SMA, luar terjawab itu ketahuan. Itu kalau saya ketemu abah waktu masih SMA. Artinya gini, pemilihan jurusan itu bukan dasar sekolah, tapi dasarnya karakter kita. Sukanya kita di mana gitu. Nah, begini Be, saya mau tanya Babe begini. Banyak sekali orang tua, itu yang memaksakan anaknya, pokoknya harus les ini, harus les ini, harus les ini, sampai anaknya itu budek gitu. Saking ada ambisi dari orang tua. Nah, ini pentingnya pemetan bakat ini, atau perlu nggak sih orang tua melakukan pemetan bakat terhadap anak-anak ini mulai dari usia dinim? Jadi gini, sebenarnya orang tua itu nggak salah sih, cuma mereka kan penduli sama nasib anaknya nanti kan. Dan bagi cara berpikir dia, sekarang yang keren adalah kalau jadi masuk ITB, kayak gitu loh. Dan nggak salah juga kan, memang keren-keren gitu kan. Dia nggak tahu apa yang terjadi nanti. Jadi dia merasa, kalau bisa masuk ke tempat yang dia anggap bagus, ya itu yang bagus gitu. Iya, kalau kebetulan cocok sama ini, ya itu pasti bagus. Nah, dia nggak tidak paham bahwa tiap orang tuh sangat mulik, sangat beda itu. Nah, itu dia. Nah, ini untuk banget tahu ini kan nggak banyak orang, Be. Even orang tuanya sendiri, ibunya yang melahirkan kan nggak bisa. Nah, ini gimana? Mbak Be menceritakan ini supaya ibunya bilang, oh benar nih yang jelasin, Mbak Be Ramani. Jadi selama ini, yang saya lakukan selama ini adalah, sasaran saya bukan anaknya, tapi orang tua dulu. Oh, justru orang tua. Selalu. Oke, itu gimana? Kalau orang tua sudah mengerti, sudah paham, baru kita ajak barang-barang melihat anaknya gitu. Saya kalau orang tua nggak diajak, maka dia kan punya, orang tua kan punya apa, punya, apa ya, kekuasaan lebih dibanding anak kan. Jadi kalau kita garap anaknya, orang tua masih mengganggu gitu kan. Sekarang orang tua itu dulu kita ajari, atau kita yakinkan, Mbak Be, ada masa, ada masa. Apa yang Abah lakukan? Yang namanya pemetan tadi, pemetan bakat ini, apa yang dilakukan? Jadi kalau strategi saya kan gini. Untuk level ini ya, untuk level anak ya, Abah ya? Iya, jadi gini, saya kan tidak mungkin melakukan itu sendiri kan. Jadi apa yang saya lakukan selama ini, selama 17 tahun lah, itu saya didik orang-orang yang tertarik ke pendidikan. Sampai mereka menjadi, istilah saya santri lah gitu. Kamu ngomong-ngomong sebelum Abah lanjutkan, ini sekarang talent mapping ini kan sudah jadi satu komunitas ya, bukan satu badan usaha gitu ya? Tidak, komunitas. Apa saya lihat yang Abah punya itu? Oh, kalau gini, ini kan sebenarnya pasarnya besar banget gitu ya? Betul, betul. Semua orang kayaknya butuh nih. Iya, sedangkan perusahaan saya kecil. Saya kan 6 orang kan, mau cover sekian besar gitu. Jadi strategisnya adalah saya ajarin orang, supaya mereka juga usaha gitu. Jadi sekarang banyak di bawah Lipro yang punya usaha di bidang ini gitu. Oh iya, Lipro. Lipro. Lalu apa yang dilakukan? Sekarang bikin pelatihan pada mereka gitu. Setelah mereka lulus, ada masing-masing pelatihan, mereka boleh silahkan masing-masing jalan sendiri gitu. Itu pelatihan apa? Pelatihan tele mapping, Pak. Iya, iya. Maksudnya gimana itu? Bagaimana cara membaca diri kita sendiri gitu. Kemudian berarti bagaimana cara membaca orang lain, sehingga nanti mereka menjadi praktisi mereka aja gitu. Nah sekarang praktisi sudah, mungkin seribu orang ada kali di Indonesia nih. Di seluruh Indonesia gitu ya. Yang mereka masing-masing bergerak masing-masing lah gitu. Tapi nggak cukup gitu. Untuk kalau abah yang sudah lakukan asesmen misalnya, atau pelatihan selama ini. Itu level yang paling muda usianya level berapa? Ini menarik nih. Karena sebetulnya menurut teori, harusnya itu 15 tahun. Kenapa 15? Karena mereka dianggap sudah mengerti dirinya. 15 tahun itu kira-kira usia SMP lah. SMP. Itu teorinya. Karena dianggap mereka sudah paham dirinya. Dan jangan lupa, yang namanya asesmen itu kan bukan dukun. Asesmen kan cuma cermin aja, dan orang bercermin gitu kan. Nah kalau orang itu belum tahu dirinya, maka cerminnya kurang bisa menampilkan diri sebenarnya kan. Harusnya 15. Tapi yang menarik, ada anak 9 tahun bisa Pak. Dan ada lulusan ITB 21 tahun, nggak bisa gitu. Kenapa tuh? Oh, nggak bisa ditemukan maksudnya? Nggak. Bingung deh ngisiin juga. 9 tahun kok bisa? Menarik kan? Nah, ternyata bukan usia. Ternyata adalah berapa banyak aktivitas yang mereka pernah lakukan. Kan tadi saya bilang ada 7 wilayah kan? Nah, kebanyakan anak-anak baru tiga wilayah yang lakukan. Kalau untuk, saya ingin membaginya menjadi, harapan saya sih bisa membaginya menjadi tiga. Satu, untuk level yang anak-anak. Untuk anak-anak ini maksudnya supaya satu, mungkin orang tuanya tidak salah memaksa anaknya memilih jurusan misalnya. Atau menyalurkan bakat-bakat mereka. Atau hobi, atau aktivitas lah. Yang kedua, ketika sudah mulai masuk perguruan tinggi. Supaya mereka tidak salah memilih jurusan. Yang ketiga nih, itu untuk orang sudah masuk dunia kerja. Yang tiga hal ini. Nah, ini gimana? Oh, yang pensiun perlu juga? Oh, gitu ya? Untuk yang level anak-anak dulu, gimana Pak? Jadi, anak-anak umur berapa dulu ya? Jadi, kalau umurnya misalnya 15 tahun ke bawah, itu dari kecil dipaparkan dengan aktivitas. Kalau bisa, orang tuanya monitor, lihat mereka sukanya di mana sih. Dengan konsep tadi, suka ketemu orang apa enggak, mikir apa enggak, gitu. Awalnya konsep sederhana lah. Lalu dipaparkan dengan banyak aktivitas, lalu lihatin, mereka ketika mengerjakan itu, apa enjoy, apa easy enggak sih? Nah, itu yang anak-anak itu ya? Anak-anak ya? Dikasih beli, paparkan dengan aktivitas. Paparkan dengan aktivitas. Ini kan tadi ada 34. Bakat. 34. Bakat yang ada di setiap orang. Dan ini kan asesmen ini kan untuk menggali kan? Ini menggali, maksudnya menggali ini untuk menggali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali-gali. Untuk tahu urutannya, urutannya, tapi kalau misalnya enggak apa gitu, sederhana gini, saya punya cucu ya, itu kalau waktu umur 3 tahun ya, dia kalau nonton Youtube, bisa tiba-tiba nangis, pak. Nah, kita tanya, kenapa kamu nangis? Ini ada yang libuli, gitu. Jadi, setiap ada yang libuli, dia nangis. Itu kira-kira kenapa sih, pak? Nah, enggak ngerti, beng. Kalau ada anak kecil melihat film atau video. Berarti itu orangnya melankolis, gitu? Dia punya empati. Empati, itu bakat, gitu. Empati, itu bakat. Sosoknya di mana? Nanti kalau dia jadi dokter, gitu. Kan dokter butuh orang yang empati, gitu. Atau jadi relawan, gitu. Terus, yang satu lagi, 3 tahun juga, nih. Itu kalau datang waktu ke rumah, diperhatikan, tiba-tiba marah-marah. Kiki, itu enggak benar, tuh. Bahasa Inggris tadi, kok. Kenapa sih? Jadi, ada colokan risik yang enggak ketutup, pak. Dan saya tanya, ibu ini anak apa selalu gitu di rumah? Iya, selalu ke rumah, kalau ke tetangga, ke mana, kalau ada yang tidak perfect, itu dia marah-marah, gitu. Itu kenapa? Ini perfectionist, nih? Perfectionist. Karena kalau selalu begitu, berarti... Nah, itu dicatat tuh sama ibunya, nih. Oh, ini orang bakatnya begini. Berarti ibunya udah ngerti, nih. Mesti ngerti. Telenis mapping, nih. Kalau yang kayak gini, nih. Nah, kan enggak semua. Ibu bisa begini, kan? Iya, kalau kayak gitu sih hebat, itu. Iya. Oke. Itu masih, saya masih... Tapi itu sifat, ya? Itu masih sifat, kan? Nah, ini untuk masih level anak-anak. Abah udah membuat, nih. Katakanlah kita sudah membuat asesmen. Dari 34 bakat tadi, sudah dibuat, nih, urutannya. 1 sampai 34. Lalu apa yang dilakukan? Kalau sudah ketemu, nih. Ini satu, yang paling atas, bahwa dan seterusnya. Lalu apa? Sifat. Nah, harusnya kita terjemahkan ke aktivitas. Jadi kita bikin prediksi. Misalnya gini. Contoh, lah. Salah satu aktivitas produktif adalah, orang bisa mengajar, gitu ya. Ngajar gak aktivitas, Pak? Itu kira-kira butuh sifat apa sih? Orang yang cocok buat mengajar, kira-kira butuh sifat apa? Kira-kira aja lah. Itu, apa namanya, apa ya, kalau bahasa ini-ini itu ngemong. Lalu kemudian mesti mau berbagi. Oke, mau berbagi, ya. Ya, lalu kemudian, apa namanya, ya mesti public speaking-nya, berkomunikasi dengan baik. Jadi ada tiga minimum. Yang pertama, senang memajukan orang. Yang kedua, komunikatif. Yang ketiga, senang belajar. Nah, kalau kita gak punya sifat ini, jangan jadi guru, gitu. Gitu, Pak. Jadi, saya bikin satu, apa namanya, rumus lah, gitu ya. Dari sifat ke prediksi potensi. Prediksi potensi. Saya bikin rumusnya tuh. Oh, tapi ya itu tadi, untuk di level yang, apa namanya, anak-anak itu 15 tahun ya. Karena kan kita mesti, tadi yang dia sudah mulai mengerti tentang dirinya. Karena itu kita mesti, asesmen itu, kita mesti bertanya kepada orang yang bersangkutan. Selain metode begitu, ada enggak? Artinya enggak perlu tanya dia, itu langsung diamati, oh, anak ini begini-begini, bisa enggak dibuat itu 34. Karena kalau anak masih kecil, agak susah. Yang dua yang diamati, yang pertama sifatnya, yang kedua, enjoy isinya mengerjakan, gitu. Kalau sifatnya, kalau kita hafal dengan apa, dengan bahasa bakat, itu bisa. Tapi, jangan dijudgment ya. Karena, seringkali, orang itu, berbuat sesuatu karena motif yang berbeda, gitu. Misalnya gini lah, ada orang misalnya, kok mau-maunya ikut, apa namanya, kerja bakti, gitu ya. Itu bisa matematiknya motifnya, kan. Bisa motif karena dia ikut aturan, bisa motif karena dia tanggung jawab, bisa motif karena dia pengen ketemu teman, gitu loh. Nah, itu kita mesti gali tuh. Jangan asal. Oh iya, kalau pas lagi nakal-nakal tuh, pasti banyak motifnya itu. Pengen ketemu teman, alasannya belajar. Nah, begitu kan? Nah, begitu. Nah, itu dilihat, apakah berulang-ulang, ya? Baru ketahuan. Tapi kan, B, ini zaman sekarang nih ya. Anak-anak kecil-kecil ini, begitu lihat gadget, B, semua melotot ini, gimana membedakannya? Ini, ini masuk apa nih? Bisa kelihatan, ada apa? Kayak betul semua anak sekarang ini, generasi apa nih? Memang, memang begitu. Memang, tapi lihat, lihat itunya, kontennya lihat. Oh, kontennya. Apa yang dilihat, kan macam-macam yang dilihat. Yang dia terus-menerus pengen tahu, gitu. Oh, gitu ya. Ya, susu saya kan pengennya bintangnya. Kok bintang? Hampir lebih ngerti daripada kakek, kalau bintang. Oh, jadi itu ya? Oh, ada yang lihatnya film aja? Ada yang lihat binatang aja, gitu ya? Ada yang lihat ini, kayak gitu-gitu ya? Karena itu kan passionnya buat lihat. Jadi nggak salah sih, manang zamannya begitu kalau lihat kan. Oke, nah jadi, itu tadi. Kalau untuk anak yang 15 tahun, sudah diurutin 34, lalu apa yang dilakukan ke anak 15 tahun? Lalu apa manfaatnya bagi orang tua dan bagi anak itu sendiri? Kan gini, dari, tadi dari urutan 34 tadi, kan nanti diprediksi aktivitasnya, kan? Lalu kita paparkan dengan aktivitas itu. Misalnya kelihatan di sini orang kok, apa nanya, dijagul dalam arrein sesuatu. Kasih tugas yang arrein. Kok dijagul dalam, apa, punya potensi yang ngajar, kasih tugas yang ngajar. Nanti liatin, gitu ya. Apakah dia enjoy easy nggak waktu melakukannya, gitu. Kalau ternyata bertentangan, dia dari hasil asesmennya diurutan satu nih, begitu dikasih aktivitas, nggak cocok. Bisa jadi. Ada juga yang gitu. Bisa. Kalau anak-anak segitu masih bisa. Karena umumnya, kalau pada nomor 15 itu masih. Masih berubah-berubah ya? 50-60. Bukan berubah, sebenarnya. Belum ketemu. Bukan berubah. Oh, belum ketemu. Belum ketemu. Kalau udah kerja, kira-kira 70% lah udah mulai-mulai. Oh gitu ya? Mulai-mulai jelas gitu. Berarti TNAS Mapping ini, menurut Abah, cocoknya untuk orang usia berapa? Untuk mereka yang banyak aktivitas. Tergantung usianya. Dulu kan 15. Sekarang ada SMP di Padang Panjang yang sudah pakai telemapping dan bagus hasilnya. SMP loh. SMP ya? Supaya nanti setelah ini mereka tidak salah jurusan. Ya kan sekarang terjadi gini, Pak. Udah salah jurusan, salah kerja, pensiun salah juga gitu kan. Ya kan? Artinya itu yang lebih banyak kan. Karena kan kan sekarang, anak-anak sekarang itu banyak yang banyak yang gak mau sekolah loh, Be. Iya, bisa jadi. Ya kan Presiden Jokowi tanya kan anak-anak kecil tuh, yang SD. Cita-citamu mau jadi apa? Kalau dulu cita-citanya pilot, dokter, ya kemarin tuh jadi YouTuber. YouTuber. Ya kan? Sekarang begitu, Be, cita-citanya modelnya. Jadi itu, ini gimana? Nah, YouTuber pun ada konten beda kan. Ya kan ada yang, ada yang cerita tentang pemandangan, ada yang cerita tentang bengkel, masing-masing gitu. Nanti kelihatan juga sih. YouTuber apa dulu nih gitu. Kan gak bisa niru kita kan. Berarti memang, ini kalau untuk level yang anak sekolah tadi itu, itu tepat sekali untuk dibuat di SMA ya. Sebelum mereka ke perguruan tinggi, itu dilakukan talent mapping ini, supaya berdasarkan itu, mereka bisa menentukan jurusan. Kalau saya mimpinya SMP. Karena mereka ketika naik ke SMA kan ada penjurusan tuh. Nah itu kebanyakan salah di situ, kebanyakan. IPA, IPS kebanyakan salah gitu. Dan bakat anak-anak sekarang itu, melampaui jurusan yang ada loh Be. Kan gak ada jurusan YouTube di sekolah. Iya kan? Gak ada urusan desain, desain grafis ya adalah. Tengah kan? Sekarang SMK sudah ada desain grafis kan? SMK sudah mulai SMA, sudah mulai ada. Tapi banyak hal yang sudah melampaui. Banyak, banyak. Dan itu pasti di luar lugaan kita lah, kalau kita tidak tahu. Itunya Pak, elemen dasarnya itu. Oke, saya mau minta komentar. Sebelum lanjut ke yang teknis, saya mau minta komentar Abah dulu. Untuk konteks Indonesia secara keseluruhan. Dengan sekolah kita, dengan anak kita sekarang ini. Menurut Abah, sudah paskah? Atau karena gak ada telens mapping ini, jadi udah amburadul nih. Itu gimana komentarnya? Itu tadi, ketika mulai memilih itu, memilih jurusan, memilih segala macam. Ini tadi, orang tua kadang-kadang, ambisioran tua itu kadang-kadang lebih dominan loh. Menentukan jurusan, menentukan sekolah, segala macam. Bukan berdasarkan memang bakat anaknya. Nah, kalau Abah melihat, evaluasi secara keseluruhan, di sekolah kita di Indonesia ini. Saya melihat dari data ya, kan saya buka satu link gratis buat menggali bakat itu. Gratis loh Pak. Sampai sekarang baru per hari 1.500 hari. 1.500 yang? Yang ikut. Tesnya. Oh gitu. Oh jadi, Abah ini membuka secara online, siapa yang mau dites bakatnya? Oh gitu. Kan ada tiga macam tes ya. Yang pertama yang bayar, itu yang lengkap banget. Yang kedua lumayan. Lumayan. Tapi termasuk lengkap. Yang ketiga yang tadi, nanya lima kali gitu. Nah ini yang ini. Yang gratis, yang online ini yang mana? Yang tengah ini. Oh yang tengah. Itu sudah lumayan lengkap juga? Lengkap. Oh gitu. Oh jadi, ini dibuka secara online. Online gratis dan diumumkan mana-mana itu. Oh gitu. Dan setiap hari 1.500 orang? Baru 1.500. Baru 1.500 orang yang ini. Padahal anak-anak SMP yang lulus, setahun itu 3 juta. Itu kenapa? Menurut Abah, 1.500 itu sudah banyak atau masih sedikit? Harusnya sih, belasan ribu, harus ada puluhan ribu sehari. Seharusnya? Kan kalau misalnya, sehari 10 ribu, setahun baru 3 juta. Sementara yang itu, yang butuh lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi ya. Mungkin karena informasinya ini. Bisa jadi, bisa jadi. Tapi memang kalau ngomong bakat, orang nggak, nggak ngerti sih bakat itu apa sih. Kan disangkanya itu nyanyi. Saya antara bakat, hobi, dan aktivitas tadi itu, masih nggak, ini udah 50 tahun loh, Bih. Nggak paham tuh tadi. Nggak usah Anda. Saya kan menemukan diri, umur 59, saya baru tahu diri saya. 59 ya? Berarti saya 9 tahun lagi nih, baru bisa menemukan diri saya. Jangan dong. Jangan dong. Saya tuh ya, kan saya pernah jadi direktur selama 30 tahun, dan saya merasa fine-fine saja gitu. Tidak ada masalah gitu. Kalau saya nggak dipaksa sama Tuhan baca buku itu gitu ya, itu saya nggak ngerti bahwa saya salah tempat. Berarti kecelakaan juga Bih dapat buku ini. Kecelakaan yang enakan. Kecelakaan yang bermanfaat. Yang bermanfaat. Nah, makanya saya ingin supaya orang lain tahu nih ada masalah. Jadi, kalau kita mau tahu kita salah tempat enggak, coba rasakan. Enjoy apa tidak? Kalau tidak enjoy berarti salah tempat. Nah, ini penting nih. Supaya kita ini, setiap orang, termasuk yang nonton, mau usia masih kecil, supaya dia tidak salah milih. Langkah, jalan, pilihan hidup ke depan. Ini kan mesti melakukan talent mapping ini kan? Itu kan? Itu mesti melakukan itu. Jadi, apa namanya, apa namanya, bagusnya mulai usia berapa itu mereka? Mulai. Kalau observasi harusnya orang tua itu. Kalau abah kan 59, saya sudah 50, belum menemukan. Belum menemukan. Bagusnya bagi mereka yang belum terlambat ini. Mestinya sih SMP kelas 3 harusnya sih. SMP ya harus sudah mulai. Karena itu kan mulai dijuruskan SMP kan? Karena kesalahan terbesar di situ. Penjurusan SMP kesalahan terbesar. Jadi, ini untuk ibu-ibu dan bapak-bapak, saya kira ini penting sekali. untuk mengikuti yang namanya talent mapping ini, mengenali bakat dari anaknya. Supaya anaknya itu bisa memilih jurusan dengan benar, memilih aktivitas dengan benar, dan akhirnya kemudian dia mencintai ya. Menjadi jurusan atau aktivitas yang akan di... Karena buntutnya jurusan kan karir. Kalau kita tahu bakat kita, kita tahu karir kita apa yang paling cocok bagi kita. Oke. Nah, sekarang kita laju untuk yang dewasa ini B. Kalau untuk yang kerja ini B. Ini kan ada dua perusahaan yang membutuhkan, dan juga pribadi. Nah, ini gimana ini? Untuk yang seberapa penting sih ini dilakukan untuk orang yang sudah dewasa baik, yang sudah bekerja, maupun yang belum. Orangnya apa perusahaannya? Orangnya dulu. Orangnya dulu. Oke. Selama ini kan kita ngukur orang itu, ngukur apa, di perusahaan gitu ya. Itu lebih kepada bisa atau tidak bisa. Artinya kompetensinya. Dulu nggak? Belum tentu, Be. Nggak kebanyakan ngukur gitu. Cara ngukurnya kan gitu. Oh, ya. Bisa apa? Kalau di kita ini lebih banyak, apa yang tersedia loongan pekerjaan, apa yang tersedia? Bukan soal gue bisa atau tidak. Kan setelah masuk itu, setelah masuk nih, maka perusahaan nilai ini bisa nggak bisanya kan. Oh, ya. Oke. Jadi, kalau bisa bagus, kalau nggak bisa jelek, gitu gampang banget. Tapi, dengan telemapping, sebenarnya kita ukur adalah enjoy tidak enjoy-nya. jadi ukurannya nambah, bukan hanya bisa nggak bisa, tapi enjoy-nya tidak enjoy. Itu kan penting tahu kita. Karena selama ini, selama ini ya, orang punya pikiran enjoy dengan kerja itu wilayah yang berbeda, gitu. Enjoy itu Sabtu Minggu. Kerja itu, selain sampai Jumat, kerja keras, gitu. Sabtu Minggu, leha-leha, gitu. Sepertinya nggak boleh gitu. Kalau kita kerja pada tempat yang benar, gitu, ya enjoy semua, gitu. Selain sampai Minggu, enjoy. Ya libur semua, ya kerja semua, gitu. Mestinya. Jadi, hari Sabtu juga dia masuk kerja. Hari Minggu, hari Minggu musuhnya libur, juga dia masuk, kalau dia enjoy, ya. Senang. Hari selain pun, dia enjoy juga, gitu. Kalau waktu kerja. Nah, itu yang tidak pernah kepikir, bahwa kerja itu mesti enjoy, nggak pernah kepikir. Karena para lipanya, ya kerja-kerjalah, masih musuhnya enjoy, gitu. Nah, dengan konsep ini, sebenarnya, kan sebenarnya Tuhan pengen kita kerja, musuhnya enjoy. Betul nggak, Pak? Karena orang, kalau kerja tidak enjoy, lebih mudah stress, dan tidak produktivitasnya akan terbataskan. Tapi kalau anak, kalau kita kerja enjoy, enak, ngaturnya lebih enak. Nah, kalau bagi perusahaan, B. Kalau bagi perusahaan, ini kan, kan perusahaan yang punya otoritas, manajemen lah, yang punya otoritas untuk menempatkan orang, kan? Ini dia, penting sekali dong. Penting. Penting banget. Penting banget. Jadi gini, kalau perusahaan, kan awalnya adalah rekrutmen. Nah, rekrutmen ini selama ini lebih melihat skill, knowledge, some attitude. Tidak melihat bakat, lho. Karena emang ilmu itu tidak. Skill, knowledge, attitude. Sekolahnya di mana, pengalaman apa, terus kelakuannya bagaimana, gitu. Kalau bakat, nggak kepikir sama dia. Ya, karena tadi, orang diambil jurusan, nggak lihat bakat dulu. Kan begitu. Padahal penting. Jadi misalnya gini, Pak. Ambil contoh lah, ambil contoh. Saya bikin perusahaan penerbangan, gitu ya. Perusahaan penerbangan ada tiga misi utama. Membawa penumpang dengan selamat, tepat waktu, dan nyaman. Ini tiga, apa kunci utamanya? Di antara tiga yang paling penting, Pak. Membawa penumpang dengan selamat, tepat waktu, sama kenyamanan. kenyamanan. Di antara tiga yang paling penting, yang paling penting. Tiga-tiganya, Pak. Nggak, yang paling penting di antara tiga. Nomor satu. Nomor satu. Nah, supaya selamat, syaratnya apa orang-orangnya? Supaya selamat. Kan ada karakter orang yang butuh sampai bisa segala macam sudah direncanakan, seliti, Pak. Mesti orang-orang yang seliti, kan? Jadi kalau rekrut, bukan sekedar ilmunya, tapi harusnya orang seliti, gitu. Gitu, lho. Dan itu nggak pernah kebayang. Kedua, tepat waktu. Udah selamat, oke, bagus ya. Tapi tepat waktu, karena kalau nggak tepat waktu, kan akan seakan. Tapi tepat waktu itu kan bisa dilatih? Bukan, tapi ada karakter orang yang memang memang lambat. Apa? Orang yang teratur. Oh, ada memang orang yang sebenarnya. Nah, cari orang yang teratur. Tapi pilot, kalau nggak ada yang begitu, gimana? Justru itu. Justru itu. Kan mesti dicari orangnya. Semua yang sekolah pilot, orang yang model nggak begitu. Gimana dong? Itu pentingnya rekrutmen. Itu pentingnya rekrutmen. Nah, sekarang rekrutmen tidak bahas itu, rekrutmen. Karena harus dibahas. Supaya nanti manajemen lebih mudah. Kalau nggak, nanti pakai reward and punishment. Tapi kan begini, Be. Dunia usaha, dunia pekerjaan itu kan itu sudah dihilir, Be. Di hulunya, itu tadi ketika seseorang itu menentukan jurusan, menentukan sekolahnya. Kan itu yang paling penting, kan? Betul, betul, betul. Jadi, asesmen ini sebetulnya di hulunya itu. Mestinya di hulu, betul. Mestinya hulu. Nah, Mbak B punya pengalaman selama dari 2005 ya, itu yang begini-begini ini sudah diterapkan di mana. Artinya, melakukan asesmen di mana saja untuk teles mapping ini. Apakah sekolah, apakah perusahaan, apakah di mana saja yang sudah dilakukan? Kalau sekolah itu ada sekolah formal, ada sekolah informal. Itu hampir semua sekolah alam itu pakai teles mapping. Karena mereka memang sekolah alam. Maksudnya apa sekolah alam? Sekolah alam. Apa ya? Sekarang akan ada sekolah yang tidak seperti sekolah biasa, Pak. Kelasnya pun di alam, macam-macam. Ada kan? Ada ratusan sekarang. Mungkin di bulan kali. Oh, maksudnya dia bersekolah di alam? Iya. Namanya sekolah alam. Oh, namanya sekolah alam. Dan itu isinya aktivitas. Tapi, kurikulumnya gimana? Kurikulumnya beda-beda dikit sama. Enggak beda dengan kurikulum nasional ini? Beda. Oh, gitu ya. Tapi mereka tamatnya gimana dia? Tamatnya kan pakai, ada yang pakai paket si masing-masing Pak pakai itu pakai. Oh, ada penyesuaian. Ada penyesuaian, kan? Oke. Di semua sekolah alam itu pasti pakai ini? Iya, hampir semua pakai. Berarti? Lebih canggih. Mestinya lebih canggih dong alam putihnya, kan? Iya. Jadi, enggak kayak sekolah-sekolah umum ini? Beberapa sekolah umum juga pakai, tapi masih terbatas. Karena kan sarang ajarannya beda sama konsep ini, kan beda. Oke, ini kita ngomong sebagai suatu bangsa, ya, Pak, ya? Kalau kita mau maju dan mau supaya rakyatnya itu happy, gitu ya, lalu kemudian dia bekerja sesuai dengan bakatnya masing-masing, ini mestinya kan yang kayak gini-gini itu masuk dalam sistem pendidikan. Mestinya. Nah, apa yang, apa? Lihat. Sementara, sementara tidak mudah masuk ke pendidikan karena mereka kan gaya gaya pendidikan itu keseragaman, kan? Sedangkan ini kan bukan keseragaman, malah sebaliknya, kan? Mungkin tidak mudah. Tapi, tapi sebenarnya bisa, kan ada beberapa sekolah, apa sekolah formal yang menggunakan konsep ini adalah dengan cara memperbanyak aktivitas yang beragam. Seperti yang saya bilang tadi, yang dipadang-panjang itu ada gitu. Dari esli sudah diajarin, nulis, diajarin ke pemimpinan. Dari esli, Pak. Misalnya begini, biasanya membayangkan begini. Kalau orang mau masuk ke perguruan tinggi, maka setiap sekolah itu wajib melakukan ini misalnya nih. dan ketika dia nanti masuk di jurusan manapun di perguruan tinggi, salah satu yang dilihat itu ini. Ini nyambung atau tidak? Karena ini berkaitan dengan output, produktivitas suatu bangsa, kan? Di hilirnya nanti, gitu. Nah, ini Aba yang menggeluti ini, itu gimana melihatnya? Iya, saya sih maunya sih begitu, Pak. Maunya, tapi kan tidak mudah. Artinya, konsep bakat kan masih asing banget, gitu lah, bagi hampir semua orang lah, gitu. Jadi, kalau sekarang dijadikan apa? Dijadikan apa? Dijadikan persyaratan. Belum mungkin sekarang nih. Dijadikan persyaratan. Mungkin tidak, mungkin tidak wajib ya, tapi itu didorong. Kalau di negara yang sudah sangat maju, Bih, sejauh mana ini dilihat? Mungkin apa ya, yang kita lihat, Finland kali ya, dalam pendidikannya. Finland itu, sekolah cuma tiga jam lah, Pak. Termasuk makan. Isinya main, isinya. Tapi mainnya itu, jadi bahan penelitian mainnya gitu. Dan sempat, sebenarnya kan sempat maju banget. Yang saya lihat, Jepang bukan begitu? Jepang, ya, walaupun Jepang, apa ya, yang lebih di, apa, ditekankan kan, itu ya, apa namanya, moral character-nya. Bahkan, kalau yang saya baca itu, kalau Jepang, mereka itu sampai pelajari, ini anak ini, bahkan mereka bisa mendeteksi, kayak Indonesia ini, kesukaannya, ini anak-anak yang generasi ininya, kesukaannya warna apa gitu. Ya, ya. Itu sampai levelnya. Di cari keunikannya gitu ya. Berarti kan itu sudah sangat detail kan. Sudah sangat detail dari 34 itu. Ya, ya. Itu sudah sampai level begitu. Berarti kan sudah maju sekali. Maju begitu. Ya, sepanjang di, apa, dihargai keunikannya, maka itu yang sebetulnya yang kita harapkan. Karena tiap orang kan unik. Nggak mungkin sama lah gitu. Oke. Saran Abah untuk orang Tuhan. Artinya, supaya orang Tuhan melihat bahwa ini penting, dan bermanfaat bagi anaknya. Itu apa ini? Jadi, pahami keragaman. Sob, bukan kaitan orang tua sama anak, tapi juga suami istri juga begitu. Kan sekarang gini, banyak kasus lah yang menggunakan telemapping di suami istri, Pak. Karena kan pasangan itu cenderung ingin dimengerti oleh pasangan. Tapi ternyata dia sendiri nggak ngerti dirinya. Terus bagaimana dimengerti oleh orang lain. Nah, begitu baca telemapping, oh, gue tuh begini toh gitu ya. Pantesan sesuami saya gini. Pantesan gitu. Itu mulai terbuka. Dan akhirnya jadi bagus komunikasinya, karena mereka mengerti kenapa berbeda itu. Nah, kalau sudah ngerti kenapa berbeda, maka juga dilihat anak berbeda juga nggak bingung. Ini anak saya kok beda? Memang beda anak saya gitu. Oke. Diver itu orang yang kerjanya luar biasa, pekerja keras lah gitu. Tidak semua orang punya itu, Pak. Itu gimana itu bakatnya yang disebut pekerja kerja? Lihatnya, dilihatnya gimana? Orang itu maunya kerja aja, nggak ngerti kerjanya. Oke. Ada yang namanya bakat activator. Activator itu nggak sabar bertindak. Oh. Yang penting sekarang kerjain, walaupun nggak pakai perancangan. Oh, ini kayak Roma Benin nih, kira-kira ini. Roma Benin. Iya. Activator itu. Itu kadang-kadang mengganggu orang. Kadang-kadang kan kayak gerasa gerusuh kan. Tapi kita butuh orang kayak gitu buat menggerakkan sesuatu. Oh, iya betul-betul. Betul. Ada lagi bakat adaptability. Adaptability. Mudah menyusahkan diri. Menyusahkan diri. Tidak semua orang punya. Tapi kalau ada jadi wartawan, mesti bisa, mesti punya. Karena wartawan kan nggak tahu apa yang terjadi kan. Oke. Tiga. Apa lagi, Be? Ada bakat belief. Belif. Belif itu senang melayani orang. Tidak semua orang punya bakat belief. Ada bakat consistency. Maunya ikut aturan aja gitu. Ada bakat disiplin. Semua mesti teratur, mesti terorganisir gitu. Ada bakat communication. Pinter kalau ngomong. Kalau saya nggak gitu pinter lah. Tapi ada orang yang ngomong itu nggak pakai bahan pun. Bisa ngomongnya enak gitu. Ada bakat deliberatif. Orangnya teliti, hati-hati, curiga gitu. Yang kita anggap kadang-kadang mengganggu kan. Orang ini curiga ramah. Tapi kalau di posisi sebagai accounting, finance kan butuh orang itu kan. Jadi tempatnya udah jelas ya. Jadi rupanya tiap orang itu punya sifat yang sudah ada tempatnya sama Allah ditaruh gitu. Nah kalau kita ngerti sifat ini, kita oh tempatnya di Solo, bukan di sini gitu. Ada orang yang analytical, senangnya angka gitu ya. Tapi ada orang yang high decent, isinya ide, macam-macam gitu. Ini ternyata 34, macam-macam mbak. Oh gitu ya, itu yang disebut itu ya. Jadi itu sifat, sifat produktif. Oh gitu. Kalau yang di seven habitnya Stephen Covey itu, itu apa itu mas? Nah, ini beda jauh sama seven, sebaliknya malah. Ya jadi ya, karena kan itu ngomong soal misalnya koleris. Bukan, kalau seven habit itu, seven habit itu habit. Habit, jadi kalau habit seakan-akan orang bisa diubah gitu. Ya kan, dengan kebiasaan orang-orang bisa jadi karakter kan. Kalau ini nggak bisa, kalau bakat nggak bisa diubah. Jadi seakan-akan kayak bertentangan gitu. Tapi ternyata, kalau Anda perhatikan ya, setelah sekian tahun seven habit kan muncul eight habit kan. Eight habit ya betul. Eight habit itu sebenarnya bakat, eight habit itu. Sebetulnya sih. Nah, makanya itu kan, orang yang teliti, ya kan. Sangat teliti, lalu orang yang senang komunikasi, ya kan gitu-gitu juga. Jadi itu sebetulnya bakat ya. Ini bisa di, itu ya, kembangkan kemana-mana. Oke. Itu tadi ya, 34. Lalu pesan untuk mama deh. Mama. Pesan buat mama sih itu, apa namanya. Karena bayangan saya, ini penting buat mama, karena biasanya ibu-ibu itu yang mendrive anaknya, harus begini, harus begini, harus begini. Padahal nggak cocok dengan bakatnya. Nah, itu kan, kalau pengalamannya bukan cuma mama sih, bapak-bapak juga ada yang begitu, kan. Jadi begini. Ya, 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 inilah, nanti mama promes ya. Jadi, mama dan orang tua lah. Jadi gini, sampai sekarang para lima orang, sukses itu kalau kerja keras gitu. Jadi satu-satunya bikin saya kerja keras. Nggak bener itu, gitu. Karena banyak orang kerja keras, nggak sukses juga banyak loh. Lebih banyak orang yang tidak sukses karena kerja keras, dibanding orang yang sukses karena kerja keras. Mungkin bandingkan satu-seratus kali. Kalau nggak apa-apa, lihatnya di luar. Yang pada kerja keras, kan. Tapi tidak sukses, kan. Bukan, bukan hanya kerja keras. Tapi juga bakat. Dan itu dua hal itu tidak boleh dibenturkan. Ya, kalau orang bilang sukses itu selain kerja keras, kerja smart. Oke, kalau tahu bakat jadi smart lagi, Pak. Jadi itu dua sisi mata uang yang berbeda, saling butuhkan, gitu. Kan kalau di Google, dibilang 1% bakat, 99% kerja keras, kan. 50-50. 50-50. Oke, itu untuk orang tua. Nah, bagi orang tua, sadarilah bahwa anak kita itu beda banget sama kita. Dan diciptakan gitu sama Tuhan. Karena Tuhan maunya masing-masing orang punya tugas beda-beda, gitu. Dan yang penting, Be. Orang tua itu harus mengenali bakat tadi. Iya. Dan ternyata ada 34 bakat. Saya juga baru tahu ada 34 nih bakat. Saya sendiri nggak tahu nih dari 34 ini yang mana yang menonjol, kan. Dan ini mumpulnya. Tapi kemungkinan ini pertama communication, pastilah gitu ya. Kedua comment, karena kan tadi, apa namanya, ketiga analytical yang bayangin, dari tadi pemirsa. Kalau comment, pasti kan pengen lihat di atas orang lain, kan. Itu butuh bakat COVID. Tegas kalau masih masih gitu. Oke, jadi, ya itu. Jadi orang tua memang perlu. Oke, saya pengen yang lebih ini lagi. Pesan Abah untuk Menteri Pendidikan. Gini, saya kalau perhatikan ya, kalau perhatikan apa yang dilakukan. Ini untuk menupakan Adi Mahalim. Iya. Ini kan anak muda. Oke. Oke lah, dia punya petrobosan. Apa nih pesan? Kalau saya lihat apa yang dibahas atau apa yang dibicarakan, sebenarnya sudah ke arah bakat sebenarnya sih. Sudah mengarah ke situ. Cuma memang, apa ya, konsep atau pendidikan yang selama ini kan, itu bisa berubah total gitu. Dan tidak mudah gitu. Ya, nggak apa-apa. Abah nggak usah pikir ini merubah total apa sekalian, yang penting Abah mendorong apa idenya gagasan dan pesan untuk Pak Menterinya. Kalau saya kan sudah mulai diterima di Kemenlikbud. Untuk satu wilayah tertentu yang namanya Pusat Prestasi Nasional. Itu udah mulai pakai bakat, Pak. Oke. Udah mulai, tapi maaf. Itu kan baru satu bagian kecil. Ya, tapi lumayan lah. Ya, ya, tapi untuk yang lebih besar. Hari ini mumpung, Abah ngomong di publik yang orang bisa dengar gitu. Ya. Karena begini, apa yang kita obrol ini, itu kan kita harapkan menjadi inspirasi bagi kepala-kepala sekolah, dimanapun di Indonesia ini. Inspirasi bagi para manajer, para direktur-direktur perusahaan. Dan inspirasi bagi ini, pemimpin bangsa ini. Minta kepala daerah, Nasibah. Saya syarat beberapa pejabat di Kemenlik Pendidikan atau itu sudah paham juga tentang keberagaman orang, sudah paham. Cuma untuk memblend ke dalam sistem yang sudah seragam, itu tidak mudah, Pak. Tidak mudah. Nah, saya cuma, mungkin yang bisa masuk secara satu-satunya adalah gini. Lewat kegiatan ekstra kurikuler. Seperti kepanluan, macam-macam. Jadi anak-anak tetap dapat macam-macam kegiatan, dapat paparan aktivitas, sehingga dia bisa ngerti di daerah mana dia punya kekuatan. Tapi jangan mengganggu jalur yang sedang di pendidikan, tapi di ekstranya. Kan ada pramuka, ada macam-macam kan. Nah, itu dikasih kegiatan banyak. Nah, kalau kita pengen ikut pelatihan ini gimana caranya, Pak? Kan tadi Abah bilang ada pelatihan untuk menjadi apa itu sih? Menjadi praktisi. Menjadi praktisi. Tapi ada yang hanya ingin mengetahui bakatnya, kan? Kalau kita ingin menjadi praktisi apa namanya ini? Praktisi talent mapping. Jadi ada tiga pelatihan lah. Ada yang namanya TM Basic. Kemudian TM Basic itu untuk bisa baca diri sendiri. Kalau TM Dynamic itu bisa baca orang lain. Lalu ada lagi TM Organisasi. Kalau dipakai, kalau kita masuk ke wilayah organisasi. Kalau enggak, enggak usah. Cukup dengan dua ini lah. Untuk bisa ikut pelatihan itu? Itu ada jadwalnya, Pak. Ada jadwalnya? Yang terlepas. Gratis atau bayar? Bayar. Oh, bayar. Itu berapa biaya ini? Tergantung gurunya sih. Kan dari ini kan? Bukan, kita tidak. Yang ngajar ada apa? Kan gini, Pak. Saya misalnya, saya ngerti bakat. Tapi saya bukan trainer. Saya ini guru. Bidah. Kalau guru kan lebih banyak. Oh, jadi kirain tadi yang perusahaan apa tadi namanya? Lead Pro. Lead Pro itu saya kira bikin pelatihan-pelatihan itu? Enggak. Lead Pro bikin apa? Bikin toolsnya saja. Oh, bikin toolsnya saja. Nanti ada yang... Praktisi yang bikin pelatihan. Oh, gitu. Nah, kalau dulu gini, dulu bisa. Artinya saya bisa belajar sama Abah, nanti bisa jadi praktisi dong? Bisa. Bisa. Oh, gitu ya. Saya sering-sering aja ketemu Abah. Kalau dulu di Medan ada, di Asia ada, di Bandung ada, di masing-masing daerah. Tapi karena sekarang online, maka bisa crossing itu. Oh, gitu ya. Oh, ada juga pelatihan yang online? Sekarang online sekarang. Pelatihan-pelatihannya? Dua hari. Dua hari untuk basic, dua hari untuk dynamic. Oh, berarti empat hari lah? Biayanya berapa? Kalau yang basic itu dari... Ini yang online ini? Online. Basic dari 7,5 juta. Satu juta sampai satu setengah juta yang basic. Oke. Yang dynamic, kira-kira segitu juga. Tapi mungkin tambah. Berarti sekitar tiga juta lah ya. Basic dan dynamic gitu ya. Kalau sudah ikut itu, sudah bisa jadi praktisi. Dan itu dia bebas melakukan praktek sendiri. Oh, gitu. Tanpa harus ini sama LIPRO ini. Tapi kan nanti ketika ketika assessment tetap lewat kita. Apa namanya? Apa namanya? Alatnya lewat kita. Tulusnya tetap ada di LIPRO. Ini hak patenya ini. Hak patenya. Databiznya kali kita. Ini patenya. Oh, memang tetap yang megang sih. Abah! Lo boleh bikin di mana-mana, tapi tetap kembali ke sini. Oke. Sekiranya ambah. Terima kasih banyak. Sudah meluangkan waktu hari ini. Bisa apa ya. Ya mudah-mudahan kami ini pelan-pelan mulai mengenali bakat masing-masing. Sehingga... Coba ini aja yang temubakat.com ada temubakat.com itu yang gratis. Oh gitu ya? 10 menit aja. Oh, saya begini. Jadi kalau tim ini kan tim ini. Nanti kelihatan masing-masing beda gitu. Oke. Sehingga ketika kita bikin tim building, kelihatan kamu bagian ngomongnya. Oh, ini. Perincahan kamu bagian gitu. Ternyata dari semua tim yang ada nih, enggak ada yang cocok nih, Pak. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bicoba aja lah. Sekarang juga boleh. Nanti abis ini. Oh, iya. Boleh, boleh. Oke, Mbak. Terima kasih banyak. Sama-sama. Mudah-mudahan apa yang kita obrolin hari ini bisa menjadi inspirasi dan menjadi pengontohan baru ya bagi siapapun yang menonton. Sekali lagi. Terima kasih, Pak.